Mr.Dip punya tips, belajar bahasa inggris secara praktis dan gratis Why won't you die? Jangan bilang worthed, jangan tulis worthed, I don't even know how to say that Worthed, is it worthed? I don't know, karena itu bukan kata It's worth it Jadi biar kita bisa tahu apa artinya worth it, kita harus tahu apa itu it No Brittany, you cannot give him a second chance, he is not worth it He is not worth what? He is not worth a second chance Now sebenarnya worthy itu sama dengan worth it Tapi lebih formal, formal banget biasanya Biasanya pakai of, worthy of You are not worthy of marrying my only daughter Juga bisa bilang a worthy cause, a worth it cause, gak bisa It's work It's hurt It's, itu it is Nah juga ada it's tanpa apostrophe Tapi itu dipakai untuk tunjukin kepunyaan The dog's name is written on its collar It's collar Kalungnya anjing Jadi it's pakai apostrophe itu, it is Dan kalau kamu salah pakai, it is, it's Berarti kamu harus belajar penggunaan is Is adalah Nggak pernah diikuti kata kerja verb one It is work, it is hurt It's work, it's hurt Seharusnya it works, it hurts Is hanya dipakai dalam tiga kasus Kalau kata kerja satu-satunya It is big Dengan kata kerja verb ing He is talking Atau pasif Pakai verb three It is worn Yang mana yang benar diantara? You and me You and I I and you Me and you Oke Wallace, babe Kita mulai dengan ini Biasanya lebih sopan kalau yang ngomong Masuk posisi yang kedua So I atau me Masuk kedua You and I, you and me So yang mana lebih benar daripada You and I and you and me Dua-duanya benar Caranya paling gampang Untuk tahu yang mana kamu harus pakai Begini Kalau kalimahnya You and me should go home Coba hapus You Me should go home Itu pasti salah Seharusnya I should go home, ya Jadi yang benar You and I should go home You and I to the day we die I want to go to the mall with you and she Hapus you I want to go to the mall with she No Her I want to go to the mall with you and her Show me that you know what I'm talking about Comment Contohnya My helicopter is coming Gotta go Semoga video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini Atau materi lain Silahkan tanya di comments Jangan lupa subscribe Jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu Dan jangan lupa like And turn on post notification Biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku See you next time